Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, dimana pendana berada mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan risiko yang banyak Hari ini masih di proyek daerah Karawaci ya Lagi pemasangan tali air tempok seperti yang ada di belakang kita Saya mau kasih tau cara dan bahan apa aja sih yang bikin tali air seperti itu biar bagus Kita langsung lihat aja dari bahan dari cara pemasangannya dan hasilnya seperti apa Yuk kita lihat Ya teman-teman ini juga di bagian muka depan lagi pemasangannya Saman sama belakang pakai tali air ini Kita lihat cara pasangnya dia penekat atas Ini yang bagian tadi samping eh samping belakang ya Enggak beres tinggal nanti dihaci Bisa terlihat ya Lebih lurus dibandingkan kita manual pakai Sepak manual gak pakai seperti ini Itu ada masyidnya lagi bersihin Bekas-bekas adukannya Jadi ini tuh kita pakai bahan UVC Group ya Lebar 2 cm Tebal sekitar 1 cm Kalau pemasangan sih Setiap tukang beda-beda Cuman kalau yang ini saya plaster dulu tipis Biar ketemu ratanya baru saya tambahin ininya satu-satunya Lebih enak daripada aku bobokin Kudu di plaster bobokin bubukinnya harus Pas harus rata jadi mendingan diratain dulu Ntar diplaster lagi Cuman sesenti ini Plasternya begitu tebel Jadi lebih rata juga hasilnya di sambungan-sambungannya Ini satu batang Harganya itu Nah kita beli produce 1 dus itu Sekitar isinya tuh 100 Harganya sekitar 2.300.000 Ya lumayan sih Cuman buat hasil bagus Jadi Nggak masalah Bagaimana kita bikin anti-meceng-meceng Mending saya saran sih Mending pakai bahan begini Ada juga sih yang pakai bahan kayak Hollow Kalau nggak pakai Almonium juga ada Cuman saya pakai yang UVC Biar dia akan kalau UVC anti-karat Tapi air juga Kita lihat yang bagian depan yang belum diplaster Jadi kelihatan nanti Cara pasangnya seperti apa Ini masih proses plaster Ya atas juga lagi proses pemasangan Tapi nanti saya review Lagi Ini lagi Mau review yang tali hari ini Bagian depan Ada mas juga lagi Kayaknya susah disini Mas juga ganggu Mending dibawah aja Ya jadi ini Kalau saya cara masangnya Jadi kemarin Saya udah suruh Tembok ini plaster tipis-tipis Nggak bisa rata-rata Jadi yang penting lurus Jadi ntar Tinggal tempel Ke UPVC ini Tempel kita Lekatin sama lem Soalnya dia udah ada Ini kupingannya juga Jadi Diginin aja udah cukup Semua di Tempel rata Baru dipaster ulang lagi Jadi lebih Ketemu lurusnya Daripada kita ngebobokin Kalau ngebobokin Dia harus ngeratain Bobokannya juga Biar rata sama yang Pasteran lama Ini ya bahannya Bahannya ini UPVC groove Lebar Tali airnya 2 cm Tebelnya 1 cm Panjang per disen itu 2 meter Satu dis Sisi 100 Batang Harga sekitar Rp2.300.000an Itu hanya itu yang Bisa saya review Untuk pemasangan disini Mudah-mudahan bermanfaat Buat kalian Mantain temboknya Minimalis Banyak kali airan Pakai seperti ini Pasti bisa rapih Ini hanya itu yang Bisa saya review Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh